Intro Halo semua, kembali lagi bersama saya Karel, host UMKM Talks Kali ini saya bersama dengan Ibu Yuyun, pemilik dari Bakso Krucil Halo Ibu Yuyun, apa kabar? Baik, alhamdulillah Sekarang kita lagi berada di rumahnya Ibu Yuyun Nah, Ibu, boleh diceritain kan Ibu? Gimana sih Ibu awal mulai Ibu memulai usaha Bakso Krucil ini? Kebetulan saya itu kan memang bisanya ya Bakso Bisanya Bakso Jadi yang kuliner yang paling saya bisa, Bakso Kuliner yang Ibu bisa Bakso Kenapa? Ibu bisa gitu loh Bisa memproduksi Bakso atau emang suka Bakso atau gimana Bu? Iya, saya penyuka Bakso Penyuka Bakso Terus kebetulan dulu juga pernah usaha waktu di Sidoarjo gitu Pernah usaha Bakso juga Oh Ibu pernah jualan Bakso juga? Iya, cuma pesanan-pesanan aja Pesanan-pesanan aja Oke Nah, untuk sekarang kan nih Kira-kira apa sih Ibu yang buat memotivasi Ibu bisa produksi? Kan karena dulu pernah jualan tuh Berarti sempat berhenti juga? Iya Kenapa tuh kira-kira berhenti ya Bu? Kebetulan waktu itu memang alasan yang pertama itu kan suami memang pindah-pindah Terus yang kedua saya sempat sakit Oh sakit apa tuh? Jadi saya pernah sakit hipokalemi namanya Jadi kekurangan Hipokalemi itu apa tuh? Kekurangan kalium Kekurangan kalium Berarti di tulang ya Bu? Bukan Oh bukan Jadi dia itu nutrisi buat otot Jadi kalium itu kayak kalau kita tuh listrik Listrik tubuh gitu Iya Jadi waktu itu sebetulnya saya kembali ke Bakso itu kan karena terapi Terapi Jadi saya harus selesai pengobatan Kemudian saya harus menyalurkan isi otak Tenaga gitu ya Jadi kegiatan yang bermanfaat gitu Emang pengobatannya itu harus secara lewat terapi atau bagaimana? Atau itu pas ke pengobatan? Udah sembuh Oh sudah sembuh Cuma waktu itu saya masih trauma gitu loh Jadi trauma Kan kalau kalium kurang itu dropnya kita tuh kayak listrik Ibarat kita kehilangan listrik gitu kan Oh iya iya Tiba-tiba drop gitu Oh tiba-tiba langsung bisa drop gitu? Capek sedikit Tiba-tiba udah lumpuh gitu Oh sampai lumpuh Jadi saya ada ketakutan ke sana Nah harus disalurkan gitu Dialihkan pikiran kita dialihkan Jadi saya usaha bakso Usaha bakso Oke berarti dengan usaha bakso itu juga bisa buat Apa namanya tadi Pikiran kita Jadi berpikiran positif Berpikiran positif Terus juga emang Bu Yuyun juga Salah satu pecinta kuliner bakso ya Bu Iya Oke Nah disini kan Bu Ibu banyak banget nih Bu Bakso-baksonya nih Bu Ada berbagai macam kemasan Boleh disebutin gak nih Bu? Ada apa aja bakso-baksonya Bu? Yang pertama muncul itu yang Apa namanya Non-MSG Yang apa namanya Ijo tuh Yang ijo ini? Boleh saya lihat ya Bu ya Wah ini non-MSG berarti tanpa micin ya Bu ya Tanpa micin Iya Tanpa micin Itu yang pertama Karena tadi itu Karena saya masih sakit Jadi kadang-kadang kalau kena micin gitu Alergi gitu kan Oh gitu Bisan apa namanya Mengganggu juga gitu Jadi pertama muncul itu Iya dari MSG ya Dari penyakit ya Bu Muncul itu Habis itu yang kedua Karena Apa Tetangga dan lain-lain itu kan Pada generasi micin tuh Bener Jadi dia bilang yang itu kurang gurih Kurang gurih Akhirnya muncul yang Yang mana nih Bu Yang kedua yang mana nih Bu? Yang oren Yang oren ini Oh ini sorry Nah Ini rasa apa nih Bu? Original Sama Oh orinya tapi Cuma dia bumbunya ber-MSG Ber-MSG Tapi kan ini kan baksonya Bakso frozen ya Bu ya? Bakso frozen Kita harus tambahin kuah lagi kan biasanya Ada Jadi di dalamnya itu udah Bakso frozennya Kemudian di dalam udah ada kuahnya Oh udah ada bumbu kuahnya? Jadi tinggal Tinggal cemplung-cemplung gitu dah Tinggal cemplung-cemplung aja? Gak perlu ribet Gak perlu ribet bikin bumbu kuahnya lagi? Oh gitu Enak ya Bu ya Praktis Jadi buat Kalau yang mau Makan bakso Tapi tanpa perlu ribet Harus bikin kuahnya lagi Segala macem Tinggal cemplung-cemplung aja Bu ya Tunggu rebus Matang langsung makan ya Bu ya Bener-bener Sekarang bukan cuman Mie doang yang instan Bakso juga bisa instan ya Bu ya Keren-keren Cara praktis Terus ada apa lagi nih Bu? Nah kalau ini tuh Itu kemasan yang Lebih simpel lagi Jadi Di dalam sini tuh Udah ada mie-nya Sudah ada Sudah ada mie-nya juga? Udah ada sayurnya Terus Bubunya juga ada Jadi Ini tuh Paling praktis Buat Makanya saya judul yang merah itu kan Anak kos Yang merah? Coba saya lihat Itu yang paket anak kos Oh iya Spesial anak kos Jadi dia tuh mau dimasak Pakai panci boleh Pakai rice cooker boleh Simple ya Bu ya Pakai microwave juga Oh iya ada juga Cara memasaknya Wah keren nih Packagingnya juga Udah lumayan keren Simple Terus juga Bagian Ininya Udah ada Tulisan cara memasaknya Terus variannya juga Wih variannya lumayan banyak nih Bu Ada yang Ada sapi premium Ayam mix sapi Ada plus tahu Terus ada premium beef Chicken mixed beef Dan plus tofu Wih banyak banget Varian kediaannya Kalau yang ini seblak Ada seblak juga? Ada Jadi seblak instan Seblak instan Jadi bedanya di bumbu aja Sama di dalamnya ada ceker ayam Ada ceker ayam Tapi juga ada baksonya juga? Ada Oke oke Jadi terpakai bakso Terus yang ini itu Yang bumbu Yang kerucol Jadi kayak Apa ya Cilok Cilok sapi gitu Cilok sapi Jadi ada Ada bumbu kacangnya Terus ada lagi yang Ini yang bakar Bakso bakar Jadi tinggal bakar Ini bestseller waktu sebelum tahun baru nih Bestseller pas tahun Sebelum tahun baru Jadi mereka kepengen menikmati Bakaran Tahun baru ya Dengan nuansa baru Tapi itu dibakar juga? Iya dibakar Oh kita bakar dulu berarti ya Jadi udah ada bumbunya Oh oke 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 Keren nih bu Inovasinya Mantep Ini kepikirannya gimana nih bu Bisa buat Macem-macem Inovasi begini Karena Ya itu Kadang-kadang ada masukan dari Pembeli Ada masukan pembeli Terus kadang-kadang juga Lihat Lihat tayangan Iklan Gitu kan Oh iya ya Kalau misalkan Si kerucol dibikin kayak gitu Kayaknya seru juga Bener Jadi tetap Tetap Kita itu nyari Nyari Apa namanya Ini yang lain lah Nyari ide-ide lain ya bu ya Buat dikembangin lagi Gak cuman sekedar Bakso-bakso Frozen biasa Benar-benar Terus nih bu Kalau saya boleh tahu Hikmahnya Dari Ibu kan katanya Kena penyakit Apa tadi bu? Hipokalemi Hipokalemi tuh Apa aja sih bu Hikmahnya bu yang ibu bisa Ibu dapat Sehingga ibu Akhirnya bisa sembuh total Dan memulai usaha ini Karena Ini juga Bakal Cikal bakal dari terapi ibu ya kan Intinya itu Semua itu pasti bisa gitu Asalkan kita tekunin Terus kita itu gak usah Muluk-muluk Mau apa Mau apa Target itu Nanti deh Yang penting kita Menyemang hati diri sendiri Yang hati diri sendiri Jalan dulu ya bu Terus Walaupun sekecil apapun gitu Misalnya bisa kok Oke 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 Tapi Emang kalau Punya penyakit itu Traumanya susah hilang sih ya bu Terus Kira-kira nih bu Pas Ibu Lagi Menghadapi penyakit itu Yang ibu rasain itu Gimana sih Dulu Waktu sakit Waktu sakit itu Kalau ada Suara ambulan Suara ambulan itu Saya harus Berpikiran Dia itu Mada pembakaran gitu Jadi kalau sampai Di pikiran saya Itu suara ambulan gitu Saya itu tiba-tiba Udah di UGD aja Jadi Apa sih Badan itu Tremor Habis itu Lemes semua Udah Jadi kayak Kayak mau pingsan gitu Kayak mau pingsan Yang dirasakan itu Makanya saya itu Kalau Capek gitu Traumanya ya Jangan sampai keterusan Keterusan capek yang Gak berhenti Kalau emang masih trauma Sekali kecapean bisa Mengulang lagi ya bu Kayak penyakitnya itu Sebetulnya enggak Kan itu cuma trauma aja Oh cuma trauma Cuma yang ada di pikiran doang ya bu ya Karena udah sembuh Udah sembuh Cuma ngilangin traumanya itu Yang saya harus Memanage pikiran gitu kan Biar gak mikir ke arah sana Benar-benar Sekalian dari trauma Bisa jadi peluang usaha juga ya bu Ya ternyata Menghasilkan Ternyata Bisa gitu kan Dari sekilo Dua kilo Ternyata sanggup Gak terjadi apa-apa gitu ya Hanya challenge lagi Empat kilo Ternyata gak apa-apa gitu kan Terus Ya udah Ya ternyata bisa Ternyata memang bisa Betul-betul Itu penyakit ibu Munculnya itu Emang baru-baru kemarin Atau emang dari kecil? Enggak Ini itu penyakit langka Penyakit langka? Ya Jadi Saya itu selama 5 tahun Mencari dokter kemana-mana itu Walaupun dia itu spesialis ini Spesialis Penyakit dalam Kemudian Profesor Itu Kebanyakan mereka Jarang yang tahu gitu Jarang yang tahu Jadi akhirnya setelah 5 tahun Saya baru nemu dokter gitu Yang benar-benar ahlinya gitu kan Udah dari situ Ternyata Kasus saya Penyebabnya disini gitu Akhirnya Diatasin penyebabnya ya sembuh Tapi waktu Di diagnosa itu Emang Gak tahu apa gimana dokter-dokter Dokternya gak paham Gak tahu Gak paham Karena emang langka gitu Jarang terjadi Jarang terjadi Oke oke Biasanya kan Kalau langka gitu Paling populasinya di dunia Tentang penyakit itu Cuma berapa persen ya Banyak Sebetulnya banyak Banyak Karena dokter ahlinya Cuma ada beberapa Jadi mereka kebanyakan Ya gak tahu gitu Dibilang Dibilang gak tahu gitu Iya Tapi alhamdulillah ibu ya Sekarang udah benar-benar Sembut total Iya Itu penyembuhannya berapa lama Cepat sih Jadi begitu diangkat Jadi saya tuh Kasusnya itu ternyata ada tumor kecil Sejari gitu Di kelenjar adrenal Jadi dengernya Kalau orang-orang kan berpacu adrenalinnya gitu Nah saya yang terganggu di itunya gitu Makanya saya kalau Kalau ada tantangan-tantangan gitu ya Saya udah keder duluan Oh bener-bener Sudah keder duluan Kalau dulu Saya mau di Ini Datangin tamu gitu Udah minum obat dulu Oh gitu Udah minum obat penenang dulu Dulu Sekarang udah enggak Iya Berarti Ibu kan Udah sembuh Terus mulai Jualan ini Mulai produksi bakso ini Tahun berapa Kira-kira Tahun 2019 2019 Awal pandemi itu ya Awal pandemi kan 2020 ya Bu ya Berarti Sebelum pandemi Sebelum pandemi ya Sebelum pandemi Tapi mulai saya berpikir buat Uang Ya awalnya terapi itu Jadi berpikir mulai uang Ya setelah pandemi Setelah pandemi Pas waktu mulai pandemi berarti Nah Kan ibu juga Tergabung di Pelatihan UMKM BSM UMKM Center itu Mulai dari tahun berapa Jadi setelah Setelah saya itu Di awal pandemi Usaha bakso itu kan Gini Saya sebetulnya itu Udah kenal rumah pintar itu Udah dari Anak saya Ini Apa namanya Paut gitu Paut Paut Yang dulu namanya rumah pintar Sekarang kan jadi SML UMKM Center Oke 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 Nah waktu itu saya habis operasi tuh Habis operasi Jadi disitu kan Banyak ibu-ibu yang ngumpul Iya Suka ada kegiatan Betul Kepingin sih Cuma saya kan kondisinya Lagi enggak Fit gitu ya Jadi saya kalau siang Lebih baik istirahat Istirahat Jadi Apa namanya Sering melewatkan Kegiatan-kegiatan gitu Kegiatan-kegiatan Terus Waktu usaha bakso ini Apa namanya Ya itu Jadinya kepikiran Saya harus Apa namanya Berbuat sesuatu nih Biar bakso saya tuh Bisa Bisa Apa namanya Ya kayak yang lainnya Usaha Benar-benar usaha gitu kan Bisa berkembang ya Ya Memasalkan lebih banyak pendapatan Terus Kebetulan saya lihat Instagram Instagramnya Rumah Pintar Nah dari situ Saya Ya mulai ikut gitu Nah kebetulan Apa namanya Karena pandemi ya Jadi online gitu ya Ya pelatihannya semuanya online Jadi saya malah bisa Malah bisa Justru kalau offline Kemungkinan saya enggak bisa gitu Oh iya Karena saya untuk keluar aja Kadang-kadang mikir ya Benar-benar Mikir Terus Selama Mengikuti program pelatihan UMKM di SML UMKM Center Apa aja sih Ibu yang didapat Kira-kira Banyak Banyak banget Banyak banget Desebutin kan ya Ibu Ya contoh-contoh besarnya aja Yang ikut anjil Tentang pengembangan usaha Ibu nih Kayak dulu Waktu si Krucil ada Sebelum gabung itu Sebelumnya udah punya stiker Kemasannya juga udah Vakum gitu ya Cuma Area sini aja Jadi komplek Abis itu temen gitu ya Iya Sempat sih Ke luar negeri itu sempat gitu Wah sempat keluar negeri juga Tapi Suatu saat itu Ada kondisi yang Dua bulanan itu Si Krucil itu enggak ada penjualan gitu Kenapa itu? Itu saya mulai Ya enggak tahu Mungkin ya karena tadi itu Ilmu saya terbatas gitu ya Oke 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 Jadi waktu melihat Pelatihan itu Nah dari situ Mulai kan dapet ilmu Ternyata Apa namanya Produk itu harus begini Stiker yang kemarin itu kan Stiker cuma stiker Stiker kan itu Masuknya di materi branding ya Bu ya Dulu kan cuma nama Sama yang penting nomor HP gitu kan Iya bener Setelah ikut pelatihan ya jadi tahu Jadi tahu Enggak cuma gitu doang Cuma gitu doang Nah terus yang tentang materi Kayak Manajemen bisnisnya gimana tuh Membantu juga Membantu juga ya Bu ya Terus terang saya tuh Waktu pertama yang saya cari itu cuma masuknya doang Oh cuma masuknya doang Jadi nilai rupiah Masuk berapa gitu Udah itu doang Tapi sekarang semua pembukuan Pengeluaran pemasukan semua udah rapi Tercatat semua ya Bu ya Jadi produksi habis berapa Kemudian yang buat Apa namanya Stiker Buat kemasannya Itu semua kan ditong sekarang Kalau dulu kan enggak gitu Oke Terus tentang pemasarannya nih Bu Gimana Dari sebelum ikut pelatihan Sama setelah pengikut pelatihan Sebelum pelatihan saya Karena sakit itu ya Jadi saya tuh tutup semua Facebook Semua Instagram Semua message saya tutup pokoknya Termasuk WA-WA group saya batasin gitu ya Nah setelah pelatihan Akhirnya saya memaksa Dipaksa nih sama Pak Branding nih Buat buka Facebook gitu ya Akhirnya saya buka lagi Facebook kan Baru Ya baru Harus baru Nah dari situ Saya mulai Apa namanya Ya itu saya pakai Buat Buat jualan online ya Bu ya Iya buat iklan gitu Bu Sampai sekarang berarti Masih penjualan Lewat online aja semua ya Yang banyak Facebook sama Instagram Tapi pernah ikut Kayak festival-festival Atau gimana gitu Enggak pernah sih kayaknya Belum pernah ya Enggak pernah Oh oke 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 nih Bu Boleh Dikasih Kesan dan pesan enggak Bu Buat para Pejuang UMKM yang lain Boleh Bu disampaikan Bu Buat teman-teman Sebetulnya Kita Dapat ilmu itu ya Kalau kita Apa namanya Kita terapkan gitu Di produk kita Sekecil apapun gitu Terus Fokus Yang susah di fokus nih Bener Nah fokus Itu insya Allah bisa kok Jadi Apa namanya Kita praktekan Ilmu yang udah kita dapet Baik itu dari pelatihan Dari luar juga Dari Dari masukan-masukan orang juga ya Bu ya Terus yang Yang paling penting juga Dari masukan dari Apa namanya Pembeli kita Kadang-kadang kan ada kritikan Jangan down gitu Kritik itu berarti kan dia Kritik itu kan sifatnya yang membangun Iya Nah Itu Yaudah Kita pelajarin gitu Oh ternyata Ada Kira-kira produk kita Kok sampai dikritik kayak gitu Kenapa ya gitu Nah itu jadi Apa Harus jadi masukan positif lah Jangan diambil negatifnya Oke 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 Bener banget Saya setuju juga Bu Nah jadi Teman-teman semua Intinya itu Kalau kita mau Berusaha Bisa sukses seperti Bu Yuyun Dengan bakso percilnya Yang pertama itu harus fokus Dan yang kedua Kuncinya Harus bisa menerima kritikan Dari customer-customer kita Karena setiap kritikan itu Sifatnya pasti membangun Oke Terima kasih banyak nih Bu Yuyun Sama-sama Kita udah ngobrol-ngobrol banyak Bu Yuyun juga udah cerita-cerita Pengalamannya banyak banget Keren banget Bu Oke Terima kasih semua Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Terima kasih.